Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai para pecinta sinetron buku harian seorang istri dimanapun kalian berada Semoga selalu dalam perlindungan Allah SWT dan dilimpahkan rejekinya Amin ya robbal alamin Jumpa lagi bersama Mimin di channel kesayangan kalian yang selalu membahas Alur cerita sinetron buku harian seorang istri setiap harinya Di episode sebelumnya Arya yang mengancam dewa bahwa dia akan bunuh diri jika dewa tidak menikahinya Selamat datang yang baru menemukan channel ini Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari channel ini Terlihat di awal adegan keluarga buana sedang melakukan makan malam di meja makan Bu parah yang mempertanyakan kepada Nana Bahwa dewa Mengapa belum pulang Nana pun menjawab Bahwa dia tidak tahu keberadaan dewa Lalu Nana pun tampak bersedih di depan rumah Dan dengan ditemani oleh Lula Tetapi Pasya yang melihat mereka berpelukan merasa prihatin Pasya merasa bahwa Nana dan Lula bagaikan burung dalam sangkarnya Lalu di adegan selanjutnya Nana yang ditepani Pasya mencari keberadaan dewa di sebuah hotel Dan rupanya dewa sedang bersama Arya yang sedang bermesraan berdua di dalam kamar Nana pun mengetuk pintu salah satu kamar hotel Dan ternyata yang membukakan pintu adalah dewa Dewa pun sangat kaget Mengapa Nana sampai tahu Dewa bersama dengan Arya di kamar tersebut Dewa pun sangat kaget Melihat Nana yang berada di depannya saat itu Arya pun keluar dari kamar menghampiri Dewa dan Nana Arya terus menggoda dewa Arya terus memeluk dewa dari belakang sampai membuat Nana sangat geram Sekian dulu sinopsis untuk malam ini Jangan lupa saksikan buku harian seorang istri yang semakin menegangkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!